Pemirsa Breaking News, Berita 1 News Channel, masih kami lanjutkan dan masih bersama saya Ahmad Murodi. Pos polisi dan Starbucks yang menjadi sasaran teroris di Jalan MH Tamerin, Jakarta Pusat ditutup. Penutupan dilakukan agar tidak lagi menjadi objek foto oleh warga dan membuat macet. Pos poli yang hancur akibat ledakan ditutup menggunakan papan proyek. Papan tersebut dipasang melilingi pos polisi. Sejumlah petugas juga membersihkan sisa-sisa serangan di lokasi. Selain itu, Starbucks Coffee yang berada di gedung Cakrawala ditutup oleh kain warna putih polos. Kain dengan panjang 100 meter itu menutupi seluruh lokasi kafe. Menteri itu situasi lalu lintas di Jalan MH Tamerin saat ini sudah normal. Meski begitu, warga masih berada di lokasi ledakan untuk melihat sisa-sisa serangan siang tadi. Jangan lupa untuk melihat sisa-sisa serangan siang tadi untuk melihat sisa-sisa serangan siang tadi.